Bapak Ibu dan Sudara sekalian, ketika Anda berbicara dengan seseorang, dari mana Anda bisa tahu bahwa orang itu betul-betul memperhatikan dan menyimak apa yang Bapak Ibu katakan dan utarakan? Coba dibikir sejenak. Kapan terakhir kita berbicara dengan seseorang dan kita merasa bahwa dia tidak sungguh-sungguh mendengarkan apa yang kita katakan. Saya rasa salah satu indikator yang jelas adalah soal arah tatapan mata. Ketika kita berbicara dengan seseorang dan orang itu terus menunduk dan bahkan memainkan HP-nya, maka kita tahu kalau kita tidak memintanya mencatat, berarti orang itu yang sedang main HP itu tidak berkonsentrasi mendengarkan kita. Yang lain yang bisa terjadi adalah ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, orang itu terus-menerus mengarahkan pandangan pada jamnya, maka kita tahu arah pandangan mata ke jam itu menunjukkan dia tidak sungguh-sungguh berkonsentrasi kepada kita. Apalagi ketika lawan bicara kita itu kemudian menengadah ke atas entah melihat apa, tidak melakukan kontak mata dengan kita, kita tahu bahwa dia tidak sungguh-sungguh mendengarkan dan memperhatikan kita. Arah pandangan mata kita menunjukkan apa yang penting bagi kehidupan kita. Nah hari ini kita membaca sebuah kisah tentang seorang perempuan yang dicatat di dalam Alkitab namanya Maria. Yang di minggu pascah kebangkitan itu dia mengarahkan pandangannya kepada kubur yang kosong itu. Perhatikan bagian ayat-ayat ini. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Perhatikan kata ganti yang digunakan untuk memperlihatkan kepada kita kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan apa yang dilakukan Maria. Pertama kata kerja yang dikatakan adalah sesudah ia berkata demikian kepada orang yang bertanya kepadanya apa yang dilakukan, mengapa dia menangis, Alkitab mengatakan ia menoleh ke belakang. Kita tahu arti menoleh bukan? Sejenak melihat, mengarahkan pandangan, tapi sejenak kembali lagi ke fokus yang dia lakukan tadi, yaitu ke kubur yang kosong itu. Nah Alkitab mencatat ketika dia menoleh sejenak, Yesus ada di situ, tetapi dia tidak bisa mengenalinya. Apakah Tuhan Yesus berubah bentuk? Apakah Tuhan Yesus berubah wajah? Saya rasa tidak. Tetapi karena konsentrasinya pada kubur yang kosong, pada masalah yang dia hadapi, maka tolehan ini tidak memungkinkan dia untuk mengenali Yesus. Fokusnya pikirannya masih pada kubur yang kosong, masalah yang dia hadapi. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ibu mengapa engkau menangis, siapa yang engkau cari? Dan Alkitab mengatakan Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Jadi dia berbicara, dia mengatakan Tuhan, jika Tuhan mengambilnya, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Ini sudah bicara, empat mata, tetapi juga tidak bisa mengenali bahwa itu Yesus. Karena pikirannya tertuju pada kubur yang kosong, pikirannya tertuju pada masalah yang ada. Raganya saja menatap kepada Yesus, tetapi dia tidak bisa mengenali itu Yesus. Pikirannya tertuju kepada yang lain. Seperti kalau Bapak Ibu masak gitu ya, maksud hati mau mengambil bawang merah, eh yang diambil bawang bombay. Tidak konsen. Ada sesuatu di pikiran yang menyebabkan kita tidak bisa melihat sesuatu sebagaimana seharusnya. Lihat perubahan yang terjadi di ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria dipanggil namanya, dan kali ini Alkitab mencatat, Mali Maria berpaling. Bukan sekedar menoles sejenak lalu kembali, tetapi berpaling. Kita tahu artinya berpaling menggerakkan badan ke arah yang berbeda, menatap siapa yang diajak berbicara. Seperti gerakan ini Bapak Ibu. Baru setelah dia berpaling itulah, dia berkata Rabuni. Artinya guru. Saya rasa ini adalah sebuah kisah yang menarik Bapak Ibu. Orang selalu mengarahkan pikirannya kepada sesuatu. Pandangannya mengikutinya. Kalau pikiran ini diarahkan pada masalah, pada problem yang ada, pada segala kesulitan yang ada, tidak kelihatan jalan keluarnya, tidak kelihatan pertolongan Tuhannya. Kita fokus pada masalahnya kok. Segenap diri kita kita arahkan pada problem itu kok. Kita tidak melihat yang lain selain masalah itu. Masalah itu membutakan kita. Maka dibutuhkan gerakan, bukan sekedar berpaling, tetapi menoleh, mengarahkan pandangan pada Kristus yang sudah bangkit, sang sumber pertolongan itu, supaya kita menemukan jalan keluar. Jadi berulang kali di dalam percakapan kehidupan, ini yang kita katakan kan, masalah saya ini. Kemudian kita cerita masalah kita secara panjang lebar, dan panjang lebar masalah itu membuat kita tenggelam, tidak berdaya. Bahkan kita tidak mampu melakukan diskusi untuk mencari solusi. Ya, masalah itu ada di sana harus diakui. Tetapi, kapan kita membuat gerakan yang paling penting? mengarahkan pandangan kita sepenuhnya pada sumber pertolongan. Dan sumber pertolongan itu adalah Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut, Kristus yang telah mengalahkan kuasa dosa, Kristus yang berjanji menyertai kita senantiasa. Jadi jangan hanya berbicara tentang masalah kehidupan, kesulitan yang ada, kapan menengok ke arah Kristus, kapan bercakap dengannya, kapan membiarkan dia yang sudah bangkit itu berbicara kepada kita. Masalah akan selalu ada, pergumulan kehidupan itu nyata. Tetapi realitas sejarah tidak bisa dibantah. Bahwa di dalam Kristus yang telah dibangkitkan dari orang mati itu, kita ditebusnya. Dan kita yang ditebusnya disertainya. Dan bersama dia, kita cakap menanggung segala perkara. Mari kita berdoa. Tuhan ampuni kami seringkali dalam kesulitan dan problem kehidupan, pandangan kami hanya tertuju pada masalah itu. Mata kami hanya melihat masalah itu. Kami lupa untuk mengarahkan pandangan pada Kristus yang bangkit dan menang dari segala orang mati. Kristus yang menebus dosa kami. Kristus yang berjanji menyertai kami. Kristus yang bersamanya kami lebih dari orang yang menang. Karena itu arahkan pandangan kami. Bukan terus-menerus memandang masalah yang ada. Tetapi memandang dia yang telah bangkit dan menyertai kami senantiasa. Amin.